Kata siapa? Pizza cuma bisa dibuat dari roti. Ternyata dari sayuran juga bisa. Madu yang kandungannya baik untuk tubuh ternyata gak boleh dimasak pakai bahan-bahan ini. Jauh-jauh traveling ke berbagai negara, jangan lupa ya cobain kukisnya. Ada yang pakai bahan rempah. Simak informasi lengkapnya hari ini. Order pizza yuk. Ayo siapa yang biasanya ngomong gitu kalau lagi ngumpul bareng keluarga besar atau sama temen. Makanan khas Italia ini memang praktis banget ya. Dengan satu bulatan besar aja udah bisa dapet karbohidrat dari roti, protein dari daging, terus kalsium dari keju yang lumat. Bisa dibagi-bagi buat orang banyak lagi. Jadinya bisa kenyang dan tehat bareng-bareng. Kalian pernah kepikir gak sih awalnya pizza itu gimana ya ditemuinnya? Kok bentuknya bulat? Kalau pernah kepikiran tapi belum tahu jawabannya, nih aku kasih tahu ya. Ide memberikan topping di atas roti pipi ini ternyata sudah ada sejak abad ke-6 sebelum masehi. Awalnya ketika Raja Alexander Agung dari Macedonia berhasil menduduki Mesir. Para tetangga ini melihat orang Mesir memakan roti bulat yang pipi. Seiring berjalannya waktu, orang Yunani akhirnya memperkenalkan roti ini ke kota Napoli di Italia. Nah karena dinilai murah dan mengenyangkan, roti ini dijadikan makanan utama bagi orang Napoli yang kurang mampu secara ekonomi. Kemudian ketika tomat dikenalkan pertama kali di abad ke-16, akhirnya mereka menambahkan topping sayuran dan juga keju di atas roti. Oh iya, penamaan pizza sendiri ternyata juga gak sengaja loh Wonder People. Pada awalnya orang Yunani memperkenalkan roti ini kepada orang Napoli dengan nama Paisia. Ternyata kebanyakan orang Napoli gak bisa menyebut Paisia, jadinya mereka menyebutnya dengan pizza deh. Dalam bahasa Itali sendiri, kata pizza itu selalu merujuk pada apapun yang dibuat kemudian dipukul jadi rata. Panjang juga ya ceritanya Wonder People. Kalau sekarang sih kita bisa pilih topping yang macem-macem, bahkan warna dan bentuk rotinya juga beda-beda. Aduh, ini kenapa pizza aku tinggal tiga? Pasti kamu kan? Ayo ngaku, kameramen, kreatif. Pakai gireng-gireng kepala, gak mungkin. Orang aku tinggal sebentar, ketawa aku tinggal tiga. Ini kayaknya pengalaman hidup semua orang ya. Pengen banget makan pizza, tau-taunya diminta sini, diminta situ. Pengen makan empat, ya tinggal tiga. Tapi gak apa-apa sih. Eh, bukan one-day food namanya kalau gak punya tip. Ini aku kasih tau kalian ya. Kalian bisa bikin pizza yang lebih sehat misalnya dari carrot, ya kan, atau dari bahan alamin lainnya. Gimana cara buatnya? Simak aja dulu yang ini. Ayo, ayo ibu-ibu. Coba dicek dulu sisa sayurannya. Siapa tahu ada sisa bunga kol. Kalau ada, congratulations, darling. Kamu bisa bikin pizza dari bunga kol. Kamu cukup potong bunga kol jadi kecil-kecil. Terus haluskan dan panggang di microwave selama 4 menit. Kemudian campurkan bunga kol yang sudah halus tadi dengan telur dan bentuk dia jadi kayak roti pizza. Nah, bagian ini aku suka banget kalau buat pizza. Pilih-pilih topping. Kalau aku suka pakai saus tomat dan juga keju yang banyak biar endes, wonder people. Oh ya, habis diberi topping, jangan lupa ya dipanggang lagi. Tekstur pizza ini cenderung ringan ya, wonder people, dan rasanya tetap enak. Selanjutnya ada pizza yang dibuat dari wortel. Caranya hampir sama sih kayak buat pizza dari bunga kol tadi. Cukup potong jadi kecil-kecil, haluskan, dan campur dengan telur. Setelah itu bentuk adonan wortel jadi bentuk bulat dan pipi kayak pizza kayak gini. Oh ya, jangan lupa kasih topping dan panggang selama 10 menit. Jadi deh, pizza sehat dari wortel ala kamu. Kalau ini teksturnya lebih padat daripada pizza dari bunga kol ya. Berikutnya ada pizza yang terbuat dari brokoli. Kalau yang tadi pizzamu kan jadi warna orange, menyala kayak matahari. Kalau yang satu ini warnanya jadi lebih hijau muda. Gimana gitu, wonder people? Belum makan kayak ini udah rasa sehat ya dari lihat warnanya aja. Cara mengelahnya masih sama dengan pizza yang sebelumnya. Dipotong dulu, haluskan, dan bentuk jadi pipi. Jangan lupa ya, hias pakai topping yang banyak banget biar makin cantik pizzanya. Saus tomat juga boleh, keju apalagi. Rasa brokoli masih terasa dan teksturnya padat banget. Kalau tadi kan sayur-sayuran yang penuh dengan warna yang cantik, wonder people. Sekarang ada pizza yang terbuat dari kentang. Ternyata tekstur kentang yang cenderung lembut banget itu cocok banget jadi bahan dasar pizza. Malah bisa bikin dasar pizza yang lebih lebar. Jadi kamu cuma perlu 2-3 kentang aja buat bikin pizza segini. Luan tunggu apa lagi wonder people? Cepat beli kentang, potong, haluskan, dan panggang. Setelah diberi topping, rasa dari pizza ini kayaknya kayak kentang goreng ya. Pakai saus tomat dan keju. Oke, itu tadi pizza dari sayur mayur yang cantik dan kayak akan nutrisi. Kalau kayak gini gak perlu merasa berdosa lagi dong ya abis makan pizza. Eh, tapi dijaga juga porsinya. Ternyata bahan makanan ini gak boleh dimasak pakai madu loh wonder people. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Terima kasih.